Halo Halo kawan-kawanku semua jumpa lagi dengan swan tutorial channel di video kali ini saya akan berbagi tentang tutorial Bagaimana cara membuat thumbnail pada dokumen Microsoft Office Word langkahnya adalah saya buka dulu dokumen Microsoft Office Word yang ingin saya buatkan thumbnail disini saya sudah menyediakan tiga dokumen dia dokumen seperti ini itu Microsoft Word ada makalah kebudayaan makalah kerajaan Hindu dan makalah tentang komputer Nah di sini mempunyai thumbnail standar ya di sini ada thumbnail bawaan dari Microsoft Word tampilannya seperti ini ya ini kan kalian bisa lihat ada tanda W setelah itu pilih salah satu file yang ingin kita buatkan thumbnail misalnya file ini tentang makalah keputar kita buka dulu Nah setelah kita membuka file seperti ini silahkan tekan F12 atau pilih bisa di bagian Office button dan pilih disini save as silahkan kawan-kawan pilih di bagian save thumbnail kita centang saja September setelah itu pilih di bagian file name silahkan bahkan nama sesuaikan dengan keinginan misalnya makalah tentang komputer 2 setelah setelah itu kita save setelah itu kita bisa close untuk melihat hasil thumbnailnya ini disini sudah terbagi dua makalah tentang komputer saya refresh dulu nah secara otomatis file sebut sudah kita mempunyai mempunyai thumbnail seperti ini ya ini kawan-kawan bisa lihat seperti ini lanjut ke bagian yang kedua atau di dokumen yang kedua saya buka dulu nah setelah kita membuka dokumen seperti ini silahkan tekan F12 muncul tampilan dialog seperti ini save as silahkan kawan-kawan buatkan judul misalnya makalah kerajaan Hindu Buddha 2 silahkan centang ini ya ini sudah tercentang di bagian save thumbnail setelah itu kita tekan save setelah itu kita close untuk melihat hasilnya kita refresh nah disini sudah mempunyai thumbnail yang kedua ya nah dengan cara ini kita dapat atau memudahkan kita mencari file yang sudah tersimpan dengan cara ini kita dapat melihat masing-masing thumbnail yang sudah kita buat nah mungkin itu saja tutorial singkat yang saya berikan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel saya jangan lupa subscribe like dan komen jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di di bawah ini terima kasih selamat menikmati